Karena waktu itu kan masih sedikit lah ya, paling DPT sesasalan doang yang ada. Udah gitu DPT-nya pun gede, 50 persen. Udah gitu prosesnya tuh susahnya na uji dulu yang menjari. Nah, gue bikin lah sariah, ya itu, fungsinya untuk menjembatani orang yang menijerah daripada karenciana itu sariah awalnya. Makanya pas sekarang juga mulai, semenjak setelah covid, itu kan orang udah, sariah kan DPT-nya kan udah mulai rendah tuh. Nah, banyak tuh orang udah pada beralih. Salah satunya itu, anaknya kayak kemarin kita ada case nih, customer baru proses baru 6 bulan, ternyata dia udah gak sambung bayar. Utamnya kita binasi. Sariah tuh membantu? Membantu. Dia udah gak ada hutan namanya dia bersih. Leasingnya pake apa? Adira. Adira. Adira asalnya. Kalo Adira asalnya dia tidak, dia masih ada denda, masih ada tarik, tapi apabila baby pun yang meninggal, hutangnya dia gak pulang. Kalo dia tidak ada denda, itu BFI. Dia tidak ada denda, tidak ada tarik. Dia adanya kalo misalnya udah gak mau bayar, dia bukannya tarik tapi jual bar. Oh, baru nyari jalan temunya gitu. Iya. Tapi sih biasanya kalo ketemu jalan begitu, biasanya hutangnya gue lunasin. Tapi rata-rata hutangnya gue lunasin, kalo udah gak mau gue bayar, rata-rata ya. Habis itu tapi lo tarik mobilnya? Enggak. Gue tarik. Utangnya gue lunasin, mobil gue jual, sedapetnya aja. Dia terima aja ya. Iya terima aja. Iya terima aja. Iya daripada ditarik di sini namanya jual. Tapi kalo jual ada lebihannya, kita bagi lebihannya. Misalnya kan contoh harga mobil 100 juta. Ternyata, pokok hutangnya dia tinggal 50 juta, ya 50 juta kita balik. Kalo ditaruh di sini kan, atau ketemu oknum nih. Udah mobilnya kasih aja ke saya. Utang bapak ke saya, bapak udah gak ada masalah. Iya memang dari si oknum ini udah gak dikejar-kejar. Tapi kan secara day checking namanya dia di blacklist. Nah kalo di sini, kita yang handle langsung. Aduh asyik. Mari parah, hati-hati parah. Assalam. Tapi kalo belinya di sini, itu kita handle dulu. Kita usahain kalo udah mentok-mentok gak mampu bayar, kita lumasin aja. Gitu banyak. Dan kita juga bisa proses, misalnya customer yang belinya di luar. Tapi dia punya, dia misalnya udah gak mampu bayar nih. Utangnya tinggal di bawah 2 tahun. Itu bawa opsi aja, nanti utangnya kita lorasi. Mobilnya semua apa aja. Kita lagi ada promo umroh nih. Pembelian gimana? Pembelian dari bulan April, Mai, Juni. Itu berhak mendapat undian umroh. Waalaikumsalam. 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 Setelah kita, nanti kan awal bulan Juli, itu kan kita kocok ya. Dari pembelian dari bulan April, Mai, Juni. Itu kita live streaming langsung. Oh gitu? Iya. Kita live streaming. Setelah itu, kita kasih tau siapa yang mendapatkan. Nanti kita tinggal jadualin. Oh, sesuai tangga dia gitu? Iya, sesuai tanggal yang dia bisa. Gitu misalnya si customer yang bisa nya kapan gitu. Ya kita kasih. Main berapa unit tuh bro? Berapa ini? 30. 30. 30? Iya. Unitnya aja. Di bawah 30. Karena, nah ini lah uniknya. Kalau di sini beli mobil tuh inden. Oh gitu? Iya. Mereka mau inden. Iya. Karena mereka suka sistemnya. Mobil sama aja. Tapi sistemnya memang yang jarang ada di Indonesia aja. Maksudnya ga semua showroom tuh berani ngasih-ngasih pelayanan yang kayak kita ngasih. Iya. Iya. Ini Pak. Mame aja mungkin ya. Mame aja mungkin ya. Mame aja. Iya kan. Oh iya, itu bakal kita buat dunia. Dunia ya. Iya. Jadi kan sekarang, duang-duang. Mame kan media ya. Cuma nama Gaji? Kita ngopi aja yang ngobrol perkaraiman. 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 Kayak misalnya. Ini cocok banget nih. Buat macan ternak. Apaan tuh macan ternak? Mama cantik kan terjemput tanah. Kayak lebih gitu kan. Macan terbang. Jadi ga perlu. Mama cantik kan terjemput tanah. Jadi ga perlu. Oh jangan dikasih tau sekarang Pak Gaji. Ntar ga nanya lagi. Iya. Istilahnya. Itu gue punya karakter. Di Youtube gue. Jadi orang ga selalu. Kadang-kadang. Ga terfokus. Mungkin. Ini. Kalo lu liat. Sering. Umumnya ya. Nge-review kan. Nge-review mobil aja gitu. Kalo gue justru emang ada sedikit. Ya rumor-rumor yang dikit lah. Khas lain. Ga terlalu kaku gitu. Kayak kan nambu kering. Gue cucu banget banget gue.